Uds, Radea, they are Moni's parentibus Halo sobat, kembali lagi di channel EndoStory Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi terbaru Berjudul Wendell and Wild Film ini dirilis pada tahun 2022 Dimana menceritakan seorang gadis yang mempunyai kutukan iblis Disana dia mencoba menghidupkan kembali kedua orang tuanya yang telah meninggal Nah, bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja ke alur ceritanya Awal mula di suatu tempat Diperlihatkan pasangan suami istri bersama anaknya bernama Kat Dalam perjalanan pulang ke rumah Terjadi sebuah kecelakaan Membuat Kat kehilangan kedua orang tuanya Beberapa tahun kemudian Terlihat Kat telah tumbuh remaja Disana dia akan dipindahkan ke sekolah barunya bernama RBC Saat dalam perjalanan Kat melewati rumah kedua orang tuanya Dia pun sangat sedih Sesampanya di sekolah Kat bertemu dengan teman-teman barunya Mereka pun berbincang Tak lama kemudian Dua orang guru membawa Kat pergi ke ruangan kepala sekolah Sesampanya di sana Kat berbincang dengan kepala sekolah Bernama BES Tak lama kemudian Kat pergi ke kamarnya Lalu mengganti seragam sekolah Sesampanya di kelas Kat berbincang dengan seorang anak Kat bernama Raul Disana Raul meminta Kat untuk berteman dengannya Namun Kat menolak Karena dia takut nanti akan terjadi kesialan pada mereka Ketika mereka berbincang Seorang sister bernama Halay Datang ke kelas Sambil membawa seekor gurita Yang dapat meniru apa saja Melihat reaksi Kat yang sangat kagum dengan gurita itu Halay memanggilnya untuk maju ke depan Saat Kat menyontuh akwarium tersebut Tiba-tiba gurita itu berubah menjadi Iblis Kemudian Halay membawa Kat keluar kelas Lalu melepaskan sarung tangannya Dan ternyata muncul sebuah tanda misterius Melihat itu Halay mengatakan kepada Kat Bahwa dia harus merahasiakan sebuah tanda di tangannya Karena tanda tersebut sangat istimewa Mendengar itu Kat malah menuduh gurita milik Halay Telah menggigit tangannya Sin berpindah Diperlihatkan dua iblis Bernama Wendel dan Wilde Sedang membuat rancangan impian mereka Kemudian seekor burung datang membawa sebuah pesan dari pemimpin mereka Bernama Belzer Ternyata isi dari pesan tersebut Mereka berdua mendapatkan seorang gadis neraka Yaitu Kat Mendengar itu Mendengar itu Wendel dan Wilde mulai berpikir Bahwa mungkin gadis neraka itu bisa membawa mereka pergi ke dunia manusia Untuk membangun taman impian mereka Setelah melewati hari yang melelakan Terlihat Kat sedang tertidur Di dalam mimpinya dia berbincang dengan Wendel dan Wilde Di sana Wilde dan Wendel mengatakan Bahwa mereka berdua akan mengambulkan permintaannya Jika Kat bisa membawa mereka pergi ke alam manusia Awalnya Kat menolak Namun saat mengetahui bahwa Wendel dan Wilde bisa menghidupkan kembali orang tuanya Dia pun menerima tawaran itu Kemudian mereka berdua memberitahukan kepada Kat Cara agar dia bisa memanggil Wendel dan Wilde Selesai berbincang Kat terbangun dari tidurnya Dia pun keluar dari kamar untuk mencari benda tersebut Tak berlangsung lama Kat berhasil menemukan benda itu Yang berada di suatu ruangan penjaga sekolah Bernama Man Bird Dan ternyata benda itu merupakan sebuah boneka beruang Di sisi lain Bass berbincang dengan keluarga Klassen Tentang sebuah bisnis Di sana Bass menawarkan kerjasama dengan mereka Agar bisnis keluarga Klassen berjalan dengan lancar Namun mereka menolak Karena para anggota dewan yang mendukung bisnis keluarga Klassen telah meninggal dunia Mendengar itu Bass mengancam mereka Keluarga Klassen yang tak ingin kejahatan mereka terungkap terpaksa membunuh Bass Kesokan harinya Kat dan teman-temannya pergi ke pemakaman kepala sekolah yaitu Bass Terlihat di sana Semua orang bersedih Setelah selesai Kat mengajak Raul pergi ke makam kedua orang tuanya Sesampanya di sana Kat langsung memulai ritual Akan tetapi Wendel dan Wyatt malah datang di makam kepala sekolah Mereka berdua pun mencoba Meletakkan krim rambut milik ayah mereka Yaitu Belzer Ternyata krim itu bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal Di sana Wendel dan Wyatt langsung meminta Bass untuk membayar mereka Karena dia telah berhasil dihidupkan Bass pun mengatakan kepada mereka bahwa dia tak mempunyai uang Namun dia mengetahui orang yang bisa membantu keuangan Wendel dan Wyatt Untuk membangun taman impian mereka Kesokan harinya Semua murid di sekolah terkejut Mendengar kepala sekolah mereka telah hidup kembali Mendengar itu Kat pergi ke ruangan kepala sekolah Ketika sampai Kat langsung berdebat dengannya Karena para iblis malah menghidupkan kepala sekolah Bukan kedua orang tuanya Bass yang tak peduli dengan perkataan Kat Memerintahkan para asistennya untuk mengusir Kat dari ruangan Setelah mendapatkan telpon dari kepala sekolah Keluarga Klassen pergi ke lapangan golf Di sana mereka terkejut Melihat Bass telah hidup kembali Kemudian keluarga Klassen mencoba menyerangnya Namun mereka membatalkan serangan itu Karena Bass memiliki rencana Agar keluarga Klassen bisa memenangkan Voti pembangunan penjara Tak lama kemudian Wendel dan Wilde datang Mereka berdua menjelaskan Bahwa mereka bisa menghidupkan kembali Para anggota Dewan Lama Untuk membantu voting di persidangan esok hari Mendengar itu Keluarga Klassen langsung menerima Tawaran mereka berdua Kemudian keluarga Klassen mengatakan Kepada Wendel dan Wilde Bahwa mereka tak boleh membangkitkan Orang lain selain para anggota Dewan Di malam hari Kat pergi menemui Wendel dan Wilde Dia pun meminta mereka berdua Untuk segera menghidupkan kembali Orang tuanya Namun Wendel dan Wilde mencoba Mencari alasan Lalu meminta Kat bersedia Karena tak memiliki pilihan lain Kat menerima tawaran itu Hingga terjadi sesuatu yang aneh Pada tubuh Kat Kemudian Wendel dan Wilde Menyuruh Kat pergi mencari makanan Selagi Kat tengah sibuk mencari makanan Wendel dan Wilde pergi ke makam Para anggota Dewan Lama Lalu mulai menghidupkan mereka Satu persatu Setelah selesai Mereka berdua istirahat Di sana Wendel dan Wilde Mengatakan kepada Raul Bahwa mereka tak ingin Menghidupkan kembali orang tua Kat Karena itu akan melanggar Perjanjian mereka Dengan keluarga Klassen Ketika Wendel dan Wilde tertidur Raul mencoba Mengambil krim itu Lalu pergi ke makam Ayah dan ibu Kat Sesampanya di sana Raul berhasil Menghidupkan kembali Kedua orang tua Kat Sementara itu Kat yang tengah mencari makanan Untuk Wendel dan Wilde Melihat ada yang aneh di kota Dalam perjalanan Kat melihat banyak mayat hidup Yang tengah bersenang-senang Di suatu rumah Saat Kat melewati rumah kedua orang tuanya Dia terkejut melihat ibu dan ayahnya Juga kembali hidup Di sana ibunya mengatakan Bahwa Raul telah menghidupkan Mereka berdua Dan sekarang mungkin dia Berada dalam masalah Mendengar itu Kat langsung pergi ke tempat Raul Sesampanya di sana Kat mencoba menyelamatkan Raul Dengan cara menggunakan saus merah Agar Wendel dan Wilde mengira Bahwa hewan peliharaan mereka Telah memakan Raul Ketika mereka berdua kembali ke rumah Tiba-tiba Hale datang Lalu membawa Kat pergi ke tempat Manberg Ketika sampai Manberg langsung mengecek tubuh Kat Dia pun mengetahui Bahwa Kat telah bersumpah melayani iblis Hingga membuat demamnya Telah menyebar ke seluruh tubuh Mendengar itu Hale mencoba menyelamatkan Kat Dengan cara menyatukan darah mereka Lalu membawa Kat masuk ke dalam sebuah ruangan Scene berpindah Voting pembangunan penjara telah dimulai Keluarga Klassen memenakan voting tersebut Berkat bantuan para anggota dewan lama Yang telah dihidupkan Di sisi lain Sister Hale meminta Kat Menghadapi masa lalunya Tak lama kemudian Muncul sosok bayangan Yang menggambarkan Masa lalu dari Kat Di sana Kat berusaha melawannya Dia pun berhasil Setelah itu Kat juga berhasil Mendapatkan kemampuannya Yaitu melihat masa depan Kemudian tiba-tiba Hale terjatuh Dengan cepat Kat membawa Hale kembali ke tempat member Di saat yang sama Wendell dan Wilde menculik ayah dan ibu Kat Lalu membawa mereka pergi ke pemakaman Raul yang mengetahui kejadian itu Pergi memberitahukan Kat Setelah mengetahui Kedua orang tuanya Sedang dalam bahaya Kat pun langsung pergi Menyusu Wendell dan Wilde Sesampanya di sana Dengan mudah Mereka berhasil Mengalahkan Wendell dan Wilde Tak lama kemudian Anak dari keluarga Klasen Bernama Shuban Datang menemui Kat dan teman-temannya Di sana Shuban mengatakan Bahwa kedua orang tuanya Akan segera menghancurkan kota Untuk membangun penjara di tempat itu Kat yang menggunakan kekuatannya Melihat kota itu akan hancur Dia pun memberitahukan kepada mereka Tentang kejadian tersebut Ketika mereka sedang memikirkan cara Menghentikan rencana keluarga Klasen Tiba-tiba tanah mulai bergetar Dan ternyata Itu ulat dari Ayah Wendell dan Wilde Yaitu Belzer Melihat itu Mereka semua Mencoba melarikan diri Dari kejaran Belzer Namun sayang Kat dan teman-temannya Berhasil tertangkap Ketika Belzer ingin menghukum Kedua anaknya Tak sengaja dia melihat Raul Membuat Belzer mengingat kembali Anaknya yang tak pernah pulang Mengetahui itu Menber mengatakan Bahwa selama ini Dia telah merawat semua anaknya Namun Manber tak ingin memberikannya Kepada Belzer Jika dia tak melepaskan Kat dan teman-temannya Melihat semua anaknya Akhirnya Belzer setuju Dengan tawaran itu Dia pun melepaskan Kat dan teman-temannya Di sana Belzer juga Mengizinkan Wendel dan Wilde Tinggal di dunia manusia Untuk menggapai Impian mereka Sebelum pergi Belzer mengatakan Kepada Kat dan teman-temannya Bahwa orang yang dihidupkan Menggunakan krim itu Tak akan memiliki Waktu hidup yang lama Setelah Belzer pergi Mereka semua Berusaha menghalangi Pengusuran kota tersebut Disana Kat dan teman-temannya Bekerja sama Menghentikan alat berat Milik keluarga kelasan Mereka pun berhasil Di sisi lain Raul yang menggunakan Sisa dari krim tersebut Pergi menghidupkan Para pekerja pabrik Saksi dari Kejahatan keluarga kelasan Kemudian meminta ibunya Untuk menangkap Ayah dan Ibu Syuban Setelah semuanya berakhir Tiba-tiba Ayah dan Ibu Kat Mulai kehabisan tenaga Di saat-saat terakhir Ked memperlihatkan Masa depan kota mereka Meski orang tuanya telah meninggal Kat telah menerima Semua yang terjadi Karena dirinya Kini telah dikelilingi Oleh teman-temannya yang setia Dan inilah Akhir dari cerita ini But now I don't have to I'm a hell maiden With amazing friends Hai hai sobat Mr. N mengucapkan Banyak terima kasih Bagi kalian yang menonton video ini Mr. N berharap Semoga kalian terhibur Dan memohon maaf Jika ada salah kata Pengucapan narasinya Semoga kalian sehat-sehat selalu Dan sampai jumpa Di cerita selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax